selamat menikmati kita lihat nah ada pelawar ya yang bergerak untuk menangkap posisi tikusnya ada di mana nah seperti ini Oke gampang ya kita akan coba seperti apa cara membuatnya yuk let's start Oke pertama-tama kita akan hapus atau hilangkan dulu si sprite ya cat ini kita hilangkan dengan mengeklik tombol tempat sampai ini ya recycle ini klik nah kemudian kita akan menambahkan dulu backdropnya disini yaitu pertama Forest kita cari saja disini Forest Forest Oh enggak mau ya kalau enggak kita Scroll ke bawah F Forest nah ini ya kemudian satu lagi jungle kita cari huruf J jungle 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 dimana ini dia oke ya jadi ada dua backdrop kemudian spritenya kita akan memilih ya animal bentuknya pertama bat ini ya nah bed kita pilih lagi kemudian animal berikutnya mouse mouse itu tikus ya Hai Mouse dimana kau mouse nah ini dia kita klik nah jadi ada bed ada mouse Oke pertama kita akan memberikan masukan ya script scriptnya untuk bed ini ya yang pertama kita akan menuju ke event ya tool event ini seperti biasa ya kita ambil yang paling atas when green flag kliknya kita geser ke sini nah kemudian kita pilih ke luks 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 ini ya yang warna ungu ya kita geser yang paling atas say hello for two second ya helonya bisa kita ganti dengan red star game Oke for two second ya kalau terlalu lama bisa kita ganti seti satu second kemudian ke kontrol ya kontrol kita akan pilih forever kita taruh di bawah say ya kemudian kita akan ke luks ya yang warna ungu ini ya kita pilih yang sweet custom to ya kita ini taruh disini ini switch custom to ya ini bad day kita klik pilih yang bad B ya sorry bad ah ya betta dulu nah kemudian kita ke mana nanti motion ya motion pilih yang glit one second to nah ini dia taruh di bawahnya disini ya klik one second to nah ini kita pilih mouse pointer oke kemudian angkanya satu second terlalu lama kita pilih 0.5 ya 0,5 second nah selanjutnya kita pilih lagi yang ungu ya switch custom lagi ya taruh di bawahnya kita pilih yang bad B nah seperti itu oke selanjutnya kita akan ke event lagi ya event lagi kita pilih when green faculty kita pilih lagi yang ini ops nah kemudian kemudian kita akan ke control ya di sini ada tulisan white until ya kita taruh di bawah sini nah ini apa namanya kotak kosong ini akan kita isi dengan skor nantinya nah kita ke operator kemudian kita pilih yang jeng jeng mana ya nah yang ini ya yang sama dengan nah kita taruh disini oke nah yang kosong ini kita taruhan apa kita ke variable nah variable kita akan membuat variable baru nah maka kita klik make a variable kita klik ya kita kasih nama disini skor nah kemudian kita pilih oke nah akan muncul disini tulisan skor ya nah 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 kemudian skor ini kita masukkan ke sini variabelnya oke kemudian ini angkanya kita ganti 10 10 10 saja ya 10 kemudian kita ke Lux lagi ya kita pilih yang tulisannya sweet backdrop to nah kita taruh disini nah kita taruh disini nah kita pilih yang mana ya forest nah ini dia next apa lagi nah kita ke event lagi ya kita pilih yang when green flag klik nah ini kita taruh lagi sini ya kemudian ke control ya dan pilih yang yang mana ya yang mana ya oke bukan ke control ya ternyata ke variabel nih ya ke variabel kita pilih yang set my variable to nah ini disini warnanya agak sama ya namanya variabel kita klik pilih yang skor nah kemudian kita ke looks ya pilih yang sweet backdrop to jungle seperti ini ya kita coba green flag yang kita mainkan nah oke ya ini tikusnya belum bergerak ya sekarang kita ke script tikusnya kita pilih sprite tikusnya nah kita pilihnya nah kita pilih seperti biasa event ya pilih yang ini when green flag klik kemudian pilih control dan klik forever disini ya kemudian oke pilih yang white kuntil white kuntil kita klik oke dan pilih sensing nah disini ada touching ya touching yang mana nih yang kita pilih ya touching ini paling atas ya kita masukkan ke sini nah kita pilih yang bed nah kemudian kita pilih sound ya pilih yang ini yang kedua start sound bawahnya nah ini kita bisa ganti ya kita kita ke sound dulu seperti ini nah kita pilih soundnya itu nah disini ya ada choose a sound kita pilih yang animals ya kita pilih animals kita ini ada ada macam bunyi ya ada anjing ada bebek ada panikuda nah nah cangkrik ya Nah kita pilih yang chatter aja ini suara khas tikus nih oke kalau sudah kita mau kembali lagi kode nah ini saat Sony kita klik pilih dan kita pilih chatter nah kemudian ke motion kita pilih yang go to random position kita taruh disini kemudian kita ke variable dan pilih yang change my variable by one ini my variable kita klik ganti dengan tulisan skor oke kita coba yuk gamesnya nah ini bednya kita kecilkan dulu saiznya ya misalkan 70 biar tidak terlalu besar ya kita coba play let's start again nah oke nah kalau warnanya menangkap tikus wah ini tikusnya masih terlalu besar nih nah kalau sudah 10 skornya ini ganti backdropnya Oke ya seperti itu ya ini tikusnya kita kecilin dulu misalkan 50 biar tidak terlalu besar nah nah mudah-mudahan dengan tutorial singkat ini bisa menambah pengetahuan kita dalam membuat permainan menggunakan stretch ya terima kasih sudah menyimak ya jangan lupa like comment and subscribe terima kasih jajan bisa sebeige jajan fournea jajan jajan jajan